Ada yang kesalahan dalam sistem pendidikan modern ya, hanya melahirkan human thinking dan human doing, tapi bukan human being. Oke, kita lihat sekarang ya, yang terjadi apa dalam pendidikan. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara schooling dengan educating, dengan education. Nah, persekolahan dengan pendidikan. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini tahun berapa nih, di daerah Banten ya. Jadi jembatan rubuh. Anak-anak ini nggak bisa bikin jembatan, tapi orang melihat ini sebagai sebuah perjuangan ya, kayak siapa? Indiana Jones. Anak-anak ini tangguh, belajar. Betul, setiap anak suka belajar, tangguh. Tapi kalau pendidikannya salah, kan mereka jadi generasi yang tergantung. Seperti ini, tergantung. Kalau nggak ada bantuan pemerintah, nggak bisa bikin jembatan. Lalu kalau gitu, pendidikan itu bangun peradaban apa merusak peradaban? Kan pasti anak-anak ini generasi kedua, ketiga ya, yang sudah menjalani sekolah formal, sekolah modern. Ya, tapi sangat tergantung. Kita bandingkan dengan puluhan kilo dari sana, ada desa Badui. Ya, mereka bisa bikin jembatan dari akar kayu, dari bambu, gitu ya. Padahal nggak sekolah, kan. Walaupun punya sistem sendiri tentunya ya, sistem pendidikan sendiri. Jadi kalau begitu, pendidikan itu merusak peradaban atau bangun peradaban, gitu kan. Kenapa orang-orang yang bersekolah malah kalah sama orang-orang yang katanya tidak bersekolah? Gitu kan, maka di UNESCO juga sekarang sedang digalakkan juga ya, local knowledge atau local science. Jadi yang bikin sustainable itu kan pengetahuan itu harus membuat sebuah bangsa atau sebuah komunitas jadi sustain, kan. Jadi bisa berlanjut ya. Kalau ilmu itu diberikan tapi nggak bisa berlanjut, tamat S2 nganggur, tamat S3 nganggur, pulang kampung bengong, ke kota bengong, gitu ya. Itu pendidikan yang salah, kan, gitu ya. Karena kita memang lebih kepada persekolahan, gitu ya. Yang tidak berangkat dari fitroh manusia, dari jiwa manusia, gitu. Oke, ini memang sudah menjadi perhatianan sejak abad ke-18 ya. Nah ini Noah Chomsky, seorang pakar yang banyak mengkritik, ya, sistem gitu. Jadi dibilang pendidikan masif hari ini atau sistem persekolahan masif dirancang untuk mengubah petani menjadi penurut. Jadi orang-orang digiring untuk menjadi kuli, ya, menjadi buruh, ya, menjadi budak-budak peradaban, ya, dari kampung-kampung di... Akhirnya semua orang sekolah itu perbaikan nasib, kan. Ya, akhirnya urbanisasi. Maka pendidikan hari ini, sistem persekolahan nasional itu, apa, orientasi urbanisasi, kan. Maka hari ini kota tambah penuh, ya, kan. Jakarta udah nggak jelas itu, ya. Tikus, udara kotor, ya, kemacetan, kebanjir. Kenapa? Karena semua orang dari desa ke kota. Orang-orang kota yang udah kaya bikin vila di desa, gitu kan. Akhirnya banyak lahan terbengkalai, akhirnya banjir yang terjadi itu kan salah satunya, ya. Adalah karena banyak lahan-lahan yang harusnya serapan air dibuat vila oleh orang-orang kota yang sudah sukses. Orang-orang desa sementara menjual tanahnya agar anak-anaknya bisa ke kota, gitu kan. Di kota anak-anak itu mencicil rumah selama belasan tahun. Padahal di kampungnya punya tanah puluhan hektare misalnya, gitu ya. Karena ini ada yang kesalahan dalam sistem pendidikan modern, ya. Hanya melahirkan human thinking dan human doing. Tapi bukan human being, ya. Bukan jadi manusia, bukan insan kamil, manusia paripurna yang hari ini tidak muncul, gitu ya. Tercerabut semuanya, kan. Dari keluarganya, dari fitrah agamanya, dari fitrah. Jadi bahkan fitrah pendidikan pun tercerabut, ya. Pendidikan yang tadi harusnya melahirkan. Orang-orang yang berkarya, punya peran peradaban. Sekarang pendidikan untuk perbaikan ekonomi semata. Cari makan, kalau bahasa kasarnya itu. Kata Hamka, kalau cuma cari makan, ya. Babi juga cari makan, gitu ya. Kalau cuma senang-senang, maunya juga senang-senang. Nah, ini termasuk, ya. Mulai di Indonesia, karena di Jajah Belanda, mulai masuk sistem persekolahan nasional itu tahun 1901. Lewat politik etis. Atau politik balas budi, katanya. Tapi sebenarnya bukan balas budi, ya. Politik untuk menyiapkan para engineer dan administrator, gitu ya. Untuk jadi mesin, untuk menjalankan mesin penjajahan. Perkebunan, ya. Perkereta apian, transportasi masal, dan seterusnya. Akhirnya sekolah-sekolah yang berangkat dari komunitas, sekolah publik, ya. Sekolah komunitas seperti daya, rangkang, menasa, pesantren, dihabisi itu. Disebut sebagai, ini ada aturan, apa, ordinansi, sekolah liar, katanya. Jadi sekolah-sekolah yang kayak pesantren, dianggap liar. Yang dibiarkan itu pendok-pendok yang, apa, belajar klinik, gitu ya. Itu dibiarkan, tuh. Tapi pendok-pendok yang progresif, sejak perang di Ponegoro, itu dihabisi. Karena salah satu, apa ya, salah satu musibah, ya, setelah perang di Ponegoro itu adalah pendok-pendok pesantren yang mendukung perjuangan di Ponegoro dihabisi. Gitu, ya. Nah, itu kemudian merayap, dikit-dikit merayap, ya. Sampai kemudian bangkit kembali pesantren itu ketika awal abad 19, ya. Gitu, dan seterusnya. Oke, ini sejarah sedikit, ya. Nah, ini juga termasuk sistem pendidikan ini, Horasi ini, juga banyak dikutip, ya. Horasi ini adalah sebut sebagai Bapak Sistem Sekolah Publik. Jadi dulu itu, Bapak Ibu, ya, namanya pendidikan itu, itu rumah dan jamaah. Jadi masjid, gitu ya. Termasuk dalam peradaban Islam juga sama. Di Kristen juga sama, ada sekolah minggu, ya. Jadi ada sekolah di rumah, anak-anak belajar bertani, berkebun, sama ayah ibunya, rumah tangga, kemudian satu minggu ke gereja, gitu. Jadi maka sekolah dulu disebut sokolai, sekolah itu waktu luang, gitu ya. Nah, di Islam juga sama, ya. Anak-anak kita ada surau, ya. Jadi anak-anak itu sampai umur 9-10 di rumah, setelah itu baru disurau, sama labai. Nanti usia 4-15 dia merantau, gitu ya. Jadi ada jenjang begitu. Nah, ketika masuk sistem penjajahan kolonialisasi, maka semua sistem itu dikendalikan negara. Karena negara berkepentingan untuk mencetak para buruh, ya, para orang-orang yang untuk masuk, apa, menjalankan pertanian perkebunan kolonial, gitu ya. Nah, ini berdua dari Horace ini. Revolusi industri, ya, kemudian dia mencontoh dari sebuah sistem pendidikan di Prusia. Ya, Prusia itu kalau sekarang Jermania. Jermania, Austria, itu Prusia, ya. Jadi Prusia itu punya sistem pendidikan yang mencetak warga negara jadi patuh. Karena disiapkan untuk perang, gitu ya. Siapkan untuk perang. Nah, akhirnya dipakai sistem itu, kemudian negara mengambil alih. Makanya disebut public school, kan. Ya, public school, karena tadinya punya masyarakat, kemudian negara yang ngambil jadi public school. Ya, tadi punya private, kan. Akhirnya jadi public, gitu. Karena negara ambil alih, gitu. Atau kepentingan negara. Oke, ya. Jadi ini anak-anak. Kemudian akhirnya jadi pabrikasi. Jadi banyak kritik bahwa sekolah itu kayak pabrik, ya memang. Untuk mencetak pabrik, gitu ya. Nanti kita akan lihat, ya. Walaupun sekarang udah perlahan-lahan berubah, tapi orientasinya masih sama. Jadi ini ilustrasinya antara gambar tentara yang menghadap ke depan dengan senjatanya, sama dengan orang-orang yang bersekolah dengan komputer menghadap ke depan, gitu. Jadi modelnya hampir sama, gitu ya. Karena memang bicara tentang power, tentang kekuasaan, tentang perbudakan sistem, dan seterusnya. Gitu ya, ini yang terjadi. Ada yang bilang gini, bikin jokes ya. Kalau guru-guru abad ke-18, naik mesin waktu ke abad ke-21, ya mereka akan kaget. Ada laptop, ada HP, ada pencakar langit, mereka kaget ya. Ada MRT, LRT, gitu ya. Ada kereta bawah tanah. Tapi ketika mereka masuk ke ruang kelas, mereka nggak kaget. Kenapa? Karena ruang kelas sama dengan 200 tahun yang lalu. Gitu ya, guru di depan, ada anak-anak menghadap ke depan, mendengarkan, gitu ya, dan seterusnya. Oke ya, ini sekedar joke saja, gitu. Tapi memang kemudian muncul antitesa sekarang. Antitesanya apa? Dari sistem penyeragaman sekarang jadi sistem yang seolah-olah liar, gitu ya. Setiap orang boleh menjadi apapun. Ya memang betul ya, karena setiap orang kan unik ya. Tapi kemudian jadi egocentris, nanti kita akan lihat ya. Jadi di barat selalu begitu. Ada tesa, antitesa. Jadi selalu bolak-balik tuh. Nanti ada antitesa, muncul lagi tesa. Terus begitu. Oke ya, semangat nggak pernah selesai. Termasuk ini ya, ini ada namanya John Taylor Gatto dalam bukunya bilang, nyata pendidikan disiapkan untuk bagaimana warga dunia itu ya. Ada 1% yang mengendalikan dunia. 9% itu jadi kaki tangannya. 1% yang mengendalikan dunia. Orang-orang anak-anak pinter itu jadi elit-elit. Kemudian ada 90% yang diciptakan memang untuk jadi kuli. Untuk berebut. Ini menurut si Gatto ya. Walaupun ditolak juga oleh banyak pakar. Tapi realitanya begitu lah. Seperti pandemik ini kan, di balik ini semua ada motif ekonomi kan. Ada motif penguasaan aset dan seterusnya. Termasuk perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang mungkin ini ada perang biologi kan. Di balik itu semua motif ekonomi. Motif penguasaan aset. Sepakat ya. Dan itu dimulai dari apa? Dari pendidikan yang melemahkan kedaulatan. Pendidikan yang membuat orang sangat tergantung pada apapun. Kita harus berubah. Salah satu ciri khas madani, desa peradaban madaniyah atau madani, atau tamadun islam adalah kedaulatan, kemadirian. Tidak tergantung pada bangsa lain. Itu sebenarnya ada di pembuatan undang-undang ya. Jadi undang-undang, itu dasyat batul ya. Undang-undang mukodimah itu. Undang-undang 45 itu. Adil, berdaulat, berdaulat, adil dan makmur itu. Itu kan dimulai dari rumah-rumah ya. Rumah yang berdaulat, masyarakat berdaulat, bangsa yang berdaulat. Baru capra adil dan makmur. Baru bisa kontribusi bagi dunia.